CCTV di mana sekarang? Ini ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di perumahan negadan memang sempat saya lihat, namun CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan perumahan negadan, dan itu sudah saya sampai ke penyidik. Tapi di CCTV lihatannya nggak ada penganjaya? CCTV tidak mengarah ke jalan raya saja, ini tidak melihat jelas. Gimana nih? Gimana nih? Sekarang lihat tuduhan, Dede. Itu tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31. Apakah pengungkapan besar-besaran dari Susno Duwaji soal kasus Vina Cirebon akan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi? Ex kabar reskrim Polri, Susno Duwaji, kembali mengebrak publik dengan opininya yang tajam soal perkembangan kasus Vina Cirebon. Mengapa pendapat Susno ini begitu penting? Dalam kasus yang semakin kompleks ini, Susno Duwaji hadir sebagai saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh Saka Tatal. Apakah kesaksiannya dapat mengubah jalannya persidangan? Berikut adalah 5 opini kritis Susno Duwaji mengenai perkembangan terbaru kasus Vina Cirebon, sebagaimana dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Sudahkah Anda mengikuti semua berita terkait kasus ini? Pertama, ekstraksi data HP Vina yang sebelumnya diungkapkan, telah menjadi penggugur utama atas keterangan adanya pembunuhan. Dengan bukti SMS antara Vina dan teman-temannya, Widi serta Mega, pihak Saka Tatal mengajukan ini sebagai barang bukti. Apakah bukti ini cukup kuat untuk menutup kasus ini? Susno Duwaji menyatakan, setelah dilacak oleh Pak Edwin Partogi, berarti Vina pada jam 10 malam lewat 14 menit 10 detik masih hidup. Berarti menggugurkan keterangan bahwa Vina kejadian pembunuhan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Opini ini membawa angin segar bagi pihak Saka Tatal, namun benarkah perkara ini selesai hanya dengan bukti ini? Ekstraksi data ini dipandang Susno sebagai bukti sientifik yang menguatkan kasus Vina Cirebon. Namun, sebelum munculnya bukti ini, ada bukti lain yang menunjukkan pesan dari HP terpidana. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Susno Duwaji menilai bukti sebelumnya sebagai rekayasa, dengan dasar ketika diselidiki, nomor pengirim dan penerima pesan tersebut tidak ada. Nah, berarti ini SMS palsu, yang dibuat oleh siapa? Ya, siapa yang ngetik itu? Ya, enggak mungkin yang ngetik tersangka, kan, ujar Susno dengan nada penuh keyakinan. Opini Susno ini didasari oleh fakta bahwa tidak ada sumber HP yang digunakan dalam pembuktian pesan tersebut. Dengan opini ini, apakah kita semakin dekat dengan kebenaran? Dalam upaya mengungkap kasus Vina Cirebon, Susno Duwaji mengusulkan agar semua isi HP baik dari korban maupun tersangka dibuka secara transparan. Apakah tindakan ini bisa memperjelas kasus atau justru menambah kerumitan? Sangat bagus kalau dibuka semua HP. HP-nya Eki di mana dicari dibuka. HP orang-orang yang dipenjara untuk dibuka, termasuk HP-nya Pak Rudiana, ucap Susno, menyuarakan desakannya. Bahkan, Susno meminta agar HP dari AF, DD, dan Mel-Mel juga diperiksa untuk melihat percakapan apa yang terjadi. Bagaimana jika semua bukti ini benar-benar terbuka? Saka Tatal yang telah melakukan sumpah pocong, menurut Susno, menjadi bukti keberanian. Sementara Ibtu Rudiana yang tidak berani melakukan sumpah tersebut patut dicurigai. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Nah, itu, sumpah pocong, kan menunjukkan dia, Saka Tatal, berani siap dikutuk atau apa dan ada orang yang tidak berani, Ibtu Rudiana. Yang tidak berani tanda tanya saja, jelas Susno sembari tertawa. Meskipun sumpah pocong tidak memiliki kekuatan hukum, kearifan lokal ini dinilai oleh masyarakat sebagai sanksi sosial. Tapi, apakah ini cukup adil bagi semua pihak yang terlibat? Kabar tentang adanya intimidasi dari Kapolres berinisial, R, membuat Susno Duwaji meminta agar jabatan Kapolres tersebut dicopot. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Susno mengungkapkan bahwa ketika dahulu menjadi Kapolda Jawa Barat, ia pernah mendengar cerita dari seorang polisi yang diperiksa oleh propam. Apakah cerita ini dapat dipercaya sebagai fakta atau hanya sekedar rumor? Lo, kok ada apa? Yang bersangkutan saya tegur melalui what tapi enggak dijawab. Saya telepon pun enggak dijawab juga, ucap Susno. Susno pun mendesak Polri untuk memeriksa Kapolres tersebut. Untuk Polri, perhatikanlah si R ini. Bila perlu dipanggil, diarahkan imbuhnya. Inilah opini-opini kritis dari Susno Duwaji mengenai kabar terbaru dari kasus kematian Eki, anak dari Ibtu Rudiana, dengan kekasihnya, Fina Cirebon. Apakah pendapat Susno ini akan membawa perubahan dalam kasus ini? Terima kasih telah menonton!